Ini Presiden Saha Saha Mak Marik Nyerok Presiden Saha Mak Nyerok Presiden Romborok Deddy Mulyadi merupakan Bupati Purwakarta periode 2008-2013 dan 2013-2018 Deddy lahir di Subang, Jawa Barat Pada 11 April 1971 Ia merupakan anak dari pasangan Sahlin Ahmad Suriana dan Ibu Karsiti Ayahnya merupakan tentara prajurit kader Adapun ibunya adalah seorang aktivis palang merah Indonesia Deddy menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Sukabakti Subang pada tahun 1984 lalu Sekolah Menengah Pertama SMPN Kalijati Subang pada tahun 1987 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas Purwadi Subang pada tahun 1990 Selanjutnya, dia mendapatkan gelar sarjana hukum di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman pada tahun 1999 Selama berkuliah, Deddy aktif dalam berbagai aktivitas organisasi Dia sempat menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Purwakarta, Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta dan Wakil Ketua DPR Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPS dan Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Pada tahun 1999, dia mulai masuk dunia politik melalui Partai Golongan Karya, Golkar Dia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah, DPRD dan berhasil menjabat sebagai anggota Komisi E, periode tahun 1999 sampai 2004 Namun, Deddy tidak menyelesaikan masa jabatan sebagai anggota DPRD Purwakarta karena Lili Hambali Hasan menunjuk dia sebagai calon Wakil Bupati Purwakarta pada Pilkada 2003 Pasangan tersebut berhasil memenangkan kontestasi politik dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, periode 2003 sampai 2008 Pada 2004, Deddy diberikan amanah untuk menjadi Ketua DPC Partai Golkar Purwakarta hingga tahun 2007 Kemudian, dia menduduki jabatan sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Indonesia, periode 2005 sampai 2015 Deddy pun kembali melaju ke Pilkada Purwakarta 2008 Dia maju sebagai calon Bupati bersama Dudung Supardi Keduanya, berhasil memenangkan kursi Purwakarta dengan perolehan suara 41,85% dan resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, periode 2008 sampai 2013 Pada 2013, Deddy kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta dan menunjuk Dada Koswara sebagai pasangannya Kedua pasangan tersebut, berhasil menang, dan resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, periode 2013 sampai 2018 Pada 2018, Deddy melanjutkan karir politiknya, dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat bersama Deddy Miswar, sebagai calon Gubernur Namun, pasangan tersebut, berhasil dikalahkan, oleh Ridwan Kamil, yang berpasangan dengan Uruzhanululung Dalam Pilpres 2019, Deddy dipercaya, sebagai Ketua Tim Kampanye Regional Jawa Barat, Joko Widodo dan Maruf Amin Selanjutnya, Deddy keluar dari Partai Golkar, ke Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dengan mengemban jabatan, sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, pada tahun 2023 Deddy Mulyadi, resmi mundur sebagai anggota DPR RI Deddy Mulyadi mundur dari DPR RI, setelah menyatakan keluar dari Partai Golkar, beberapa waktu lalu Kini, posisi Deddy Mulyadi di DPR RI, digantikan oleh mantan Bupati Karawang, Dadang S. Mukhtar Pergantian antar waktu, PAW, Deddy Mulyadi oleh Dadang S. Mukhtar, dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023 Rapat PAW, dipimpin langsung, oleh Ketua DPR RI PEMBICARA, DPR RI, 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 DPR RI